Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian Muslim Engineering Talk ini dengan keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Tak lupa juga kita haturkan salawat bersasalam kepada tujuan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafat mereka di Yomil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma, amin. Kemudian izinkan saya selaku moderator pada kajian sore hari ini untuk membacakan serangkaian acara yang insya Allah akan kita bawakan pada sore hari ini. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, lalu pengenalan narasumber oleh moderator, kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber kelima, atau selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, dan kemudian yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke acara yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator. Mari kita buka kajian sore hari ini dengan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke acara yang kedua yaitu adalah pembacaan tilawah oleh Ahri Bagas Setiawan. Kepada yang berdugas, dibersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 setiawan atas bacaan tirawahnya. Kemudian kita lanjutkan acara satunya yaitu pembacaan profil narasumber pada sore hari ini. Profil narasumber pada hari ini yaitu Bapak Nobriyadi Hermani. Beliau dilahirkan di negeri Seribu Langgar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau menempuh pendidikan sarjana pada tahun 1997 dari jurusan teknik elektro Fakultas Teknik UKM. Kemudian melanjutkan studinya di NTU Singapura untuk program master biomedical engineering. Lalu mendapatkan gelar PhD di Tokyo Institute of Technology dengan spesialisasi pattern recognition and machine learning. Beliau sekarang adalah seorang dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik di Unitas Gajah Mada. Beliau juga menjadi pengisi rutin di acara Paraih Mimpi pada radio MKFM Yogyakarta. Beliau sendiri juga telah sharing dan dakwah di berbagai tempat, di berbagai kota dan berbagai negara seperti Singapura, Australia, Arab, Tokyo. Kemudian beliau juga telah menyusun sebuah buku yang berjudul The Model, yaitu buku pengembangan diri spiritual ideologis untuk meraih sukses atau bahagia. Mungkin karena narasumber sudah hadir, kita selanjutnya, namun sebelum sesi selanjutnya dimulai, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi selama sesi penyampaian materi, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi nanti di akhir sesi, insya Allah akan dibajakan untuk dibahas bersama Bapak Nobriyadi. Oke, untuk memersikat waktu, penyampaian materi oleh narasumber kepada Bapak Nobriyadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min alhamdulillah na'amaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayidi amalina mayyadila fa'alamudillalah wa mayyilufa'l hadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ahdabullah ashadikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amal ba'dun. Dari sekalian, darah mati Allah, Alhamdulillah Allah sebuah-alauh memberikan ni'mat yang berlimpah, Allah memberikan ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat kesehatan, dan berikutnya. Uwak, tetapi sudah menggunakan istik. Nah, manusia kemudian juga mampu membuat assembly line, sehingga manusia bisa memproduksi barang itu dalam jumlah yang masal. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah industri 3.0, itu komputer dan otomasi. Jadi manusia sudah bisa melakukan otomatisasi. Nah, ini kita kenal dengan 3.0. Ditandai dengan penggunaan PLC secara luas, komputer juga penggunaannya begitu luas. lalu kemudian sekarang eranya adalah 4.0, cyber physical system. Jadi bagaimana menyatukan sistem-sistem fisik, kemudian juga tubuh kita, itu ke dalam dunia cyber. Jadi pada hari ini kita mengenal dua dunia. Pertama dunia nyata, real space, dan kemudian dunia cyber. Dunia cyber, kita seperti sekarang ini, saya berduduk di sini di real space. Tapi bisa berkomunikasi dengan Anda, bisa berjumpa dengan Anda, itu di dunia cyber. Nah, di sini kita bisa lihat, tidak mungkin kalau engineering itu tidak ada, maka tidak mungkin kita masukin dunia yang seperti pada hari ini. Nah, maka di sini perlu Anda mengenal lebih lanjut, terkait masalah peran daripada teknik dalam peradaban manusia pada hari ini, itu dengan industri 4.0. Dan Anda masuk di dalam dunia ini, kita semua masuk di dalam dunia ini. Di mana pengetahuan manusia tentang artificial intelligence, kemudian juga big data, itu bisa menghantarkan kita pada sebuah kehidupan yang berbeda. Jadi, kehidupan yang berbeda. Jadi, ada banyak teknologi yang perlu kita pahami, terkait industri 4.0, seperti yang saya tuliskan di sana, terkait cloud computing, IoT, augmented reality, big data analysis, smart sensor, dan banyak lagi yang lain. Sekarang saya coba putarkan kontribusi insinyur, biar kita bisa lebih merasakannya, bagaimana peran engineering di dunia pada hari ini. Coba saya carikan dulu videonya. Bisa dengar ya? Bisa kedengeran enggak? Bisa kedengeran enggak. cemia. Bisa kedengeran enggak. Bisa didang. cznegeran jendrilasi wadah-in. Bisa berbari? Bisa kedengeran la 찬�ung. Per otrowill area pahamin bitten di tengah-bukan yang berbari L ISIS atau kekengeran esenya. saw the invention of the computer and the internet Industry 4.0 is a result of the fusion of technologies the exponential growth of technological advances are merging the physical digital and biological worlds in ways that just decades ago was only possible in science fiction movies gene editing new forms of machine intelligence robotics, 3D printing nanotechnology and technologies such as blockchain and smart materials are profoundly changing the way we live work and relate to one another Bernard Marr author and speaker on business technology and big data warns that the question is not if Industry 4.0 is coming but rather how quickly it will arrive as with big data and other business trends he suspects that the early adopters will be rewarded for their courage jumping into this new technology and those who avoid change risk becoming irrelevant and left behind connected machines and objects offer a great potential for a 4IR and experts predict the number of connected devices that will be in use is estimated to reach 75 billion by 2025 the data obtained from these physical devices are then put through machine learning and artificial intelligence processes as machines become more intelligent humanity will also grow and become smarter American author inventor and futurist Raymond Kurzweil says it's hard to think of any problem that a super intelligence could not either solve or at least help us solve disease poverty environmental destruction unnecessary suffering of all kinds these are things that a super intelligence equipped with advanced nanotechnology would be capable according to Kurzweil's law of accelerating returns technological progress is moving ahead at an exponential rate especially in information technologies this means today's best tools will help us build even better tools tomorrow fueling this acceleration although there are many people who are enthusiastic and want to learn more about IOT blockchain bioengineering and AI 4IR portrayed in cinema and literature have instilled in us a sense of dread at the thought of an AI going rogue like in the movie Terminator the blending of biology and engineering is another key component of 4IR that we are already witnessing biomedical gerontologist Aubrey de Grey says he believes that thanks to imminent advances in technology the first person to live up to age 1,000 is likely alive today but bioengineering brings new areas of concern and debate as well a newly published paper has revealed that Chinese scientists have added human genes to the brains of monkeys this did not sit well with other researchers in the field and drew heavy criticism for crossing the chimera line monkeys are far closer to humans on the evolutionary ladder than mice and many feared that endowing them with human genes related to brain function could inadvertently give them a stronger sense of self-awareness thanks the more we anticipate and debate the most powerful technological revolution to date the better we can guide the development toward outcomes that do more good than harm thanks for watching okay dah lihat tadi ya apa yang saya tampilkan ini adalah untuk membawa Anda dalam sebuah gambaran betapa engineering itu telah mengubah dunia sedemikian dahsyat dan akan terus mengubah dunia sampai pada level yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya industri empati kosong kemudian mungkin besok mati kosong dan seterusnya nah lalu kemudian karena kita tahu ya bahwa industri empati kosong tidak mungkin terwujud tanpa 3.0 3.0 tidak mungkin terwujud tanpa 2.0 2.0 tidak mungkin terwujud tanpa 1.0 dan salah satu aktor yang penting di industri 1.0 itu adalah James Ward seperti dalam judul yang di acara Anda nah kalau ceritaan kehidupannya mungkin cukup panjang tapi saya ingin menyampaikan James Ward itu bukan satu-satunya orang yang berperan dalam revolusi industri di di Eropa di Inggris dia tetapi dia memang menempati posisi yang cukup sentral karena dia berhasil memperbaiki ya mesin New Common ya selama sekitar 20 tahun sampai menghasilkan mesin uap yang lebih baik yang bisa mengubah energi tanas dalam uap air kemudian dirubah menjadi energi mekanik jadi beda dengan energi industri 1.0 itu menggunakan tenaga tenaga otot manusia otot hewan nah sekarang manusia sudah punya mesin yang ini bisa digunakan untuk banyak keperluan untuk dalam pompa lokomotif kapal jadi kita bisa bayangkan nah lalu kemudian kita juga perlu mengenal ya mengenal timeline ya sejarah teknologi orang sering menyebut secara umum orang sering menyebut bahwa teknologi yang berkembang pada hari ini itu tidak lepas dari teknologi yang dikembangkan oleh Eropa pada masa lalu ya jadi bahkan juga banyak orang membayangkan bahwa sejarah dunia pada hari ini kemajuan sains dan teknologi itu adalah sambungan dari sejarah Eropa nah jadinya Anda sebagai seorang muslim engineer calon ya calon muslim engineer itu mesti paham juga tentang sejarah sejarah teknologi ini jadi kalau dilihat misalkan ini timeline ya mulai dari Yunani kemudian Romawi Romawi Barat itu runtuh kemudian Eropa mengalami masa kegelapan dan itu waktunya panjang sekali 800 tahun nah lalu kemudian setelah itu muncul masa renaissance masa renaissance adalah masa kelahiran kembali Eropa jadi ada sebuah kerinduan bagi bangsa Eropa itu untuk merasakan nikmatnya merasakan kemajuan pada masa Yunani dan Romawi karena pada masa dark age ini manusia memang ini berhidup dalam jahiliah Eropa jadi masa yang benar-benar gelap gelap dalam artian kiasan maupun secara fisik jadi Eropa kalau malam hari pada saat itu itu jauh dari penterangan itu gelap secara fisik tetapi sebagai sebuah kiasan adalah pengetahuan itu menjadi ancaman bagi keyakinan beragama maka kita kenal dalam masa dark age ini banyak sekali tokoh-tokoh yang harus mati yang harus dibunuh kalau mereka masih memegang keyakinan mereka karena itu bertentangan dokter gereja pada saat itu maka ini masa gelap yang begitu membuat traumatik bagi para pemikir maka muncullah masa renesans ini sekitar 300 mereka merindukan kelahiran kembali lalu kemudian setelah itu mereka masuk masa hebat pencerahan muncullah banyak pemikir muncullah banyak tokoh-tokoh yang intinya sebenarnya secara umum pemikiran mereka adalah ingin melepaskan dokterin-dokterin agama itu dalam kehidupan nah James Watt lahir di era enlightenment era ini abad pencerahan 1700 dan sekian lalu kemudian dia menemukan musim wap itu di masa setelah itu itu masa industri industri hampir bersamaan dengan abad pencerahan nah lalu kemudian masa yang paling penting di Eropa itu adalah revolusi Perancis revolusi Perancis di sini berdiri negara sekuler pertama kali dan kemudian itu mengubah landscape politik di Eropa bahkan mengubah wajah peradapan manusia sehingga kita berada pada hari ini nah nilai-nilai yang dianud di abad pencerahan itu adalah nilai-nilai sekularisme ini yang perlu Anda pahami sebagai muslim inginir sebagai seorang muslim intelektual apa itu sekularisme sekularisme itu adalah paham yang menempatkan atau memisahkan agama itu terlepas dari kehidupan bahasa sederhana adalah memisahkan agama dari kehidupan jadi kalau bicara politik bicara ekonomi bicara industri bicara hukum publik bicara masalah pendidikan masyarakat itu jangan bawa-bawa agama ini adalah sekularisme dan Eropa maju itu dengan sekularisme ini mereka bisa bangkit itu dengan sekularisme ini ini gak bisa dipungkiri dan pada hari ini mereka membawa paham sekularisme ini kepada seluruh dunia jadi kalau Anda bawa-bawa agama ini bisa dibunuh macam-macam dalam kehidupan nah tapi yang perlu Anda pahami sejarah yang seperti ini kalau melihat coba Anda bayangkan disana dari masa Yunani disana banyak pemikir pemikir kemudian masuk masa Romawi itu masih banyak pemikir lalu masa abad kegelapan itu berpikir itu seperti dihentikan dan itu selama 800 tahun Anda kita perlu patut bertanya bagaimana mungkin selama 800 tahun atau 8 generasi lebih itu berada dalam kebodohan tiba-tiba muncul masa anesans atau abad pencerahan jadi ini ini patut dipertanyakan karena memang ada sejarawan yang mengatakan diantara masa-masa Romawi masa Nusento adalah masa-masa apa istilahnya jadi semacam ada keterputusan sejarah kekosongan sejarah nah ini ini sebenarnya pikirnya seperti ini untuk menyangkal tentang peranan sebuah peradaban yang berbeda yang sebenarnya juga sudah masuk ke Eropa yaitu peradaban tetangganya peradaban di Arab itu peradaban Islam dan apa yang kemajuan yang diraih oleh dunia Barat ini pernah disampaikan oleh panggilan Charles dalam pidatonya di Oxford University dia mengatakan bahwa banyak ciri yang dibanggakan Eropa modern sebenarnya berasal dari kaum muslimin di Spanyol jadi ini pernyataan dari pangan Charles karena pangan Charles ini salah satu tokoh penasehat kajian terhadap dunia Islam di Oxford jadi ini sejarah yang lebih lengkap yang saya sampaikan kepada Anda pada masa Yunani Romawi Dark Age Darkness Age Renaissance tapi di antara itu Anda bisa lihat ketika Eropa masa kegelapan yang panjang umat Islam itu hidup dalam masa pencerahan jadi masa Nabi Muhammad SAW dan Anda bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ini bisa dikatakan menawarkan revolusi ilmu pengetahuan kemudian masa Khulab Reshidin Bani Umayyah Bani Abbasiyah dimana pada masa itu kaum muslimin mengalami kemajuan yang luar biasa kemajuan luar biasa dan cerita inilah yang mungkin terputus jadi kalau kita lihat kemajuan ilmu pengetahuan padari ini itu tidak terlepas dari tiga tiga mazah besar ilmu pengetahuan yaitu Yunani Romawi kemudian Arab kemudian Eropa atau Yunani Arab kemudian Eropa jadi kalau kita lihat kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini tidak terlepas dari tiga pikiran besar ini Yunani Arab kemudian Eropa nah mungkin ada yang susah membayangkan loh kok Islam bisa bisa menjadi faktor yang penting jadi singkat kata begini kalau tidak ada peradaban Islam itu tidak terjadi masa renesans tidak terjadi abad mencerahan tidak terjadi revolusi industri satu dua tiga empat sampai sekarang tidak mungkin terjadi tanpa adanya peradaban Islam karena masa Romawi dengan masa renesans masa Yunani dengan masa renesans itu terputus panjang kemudian ada pola berpikir nanti ini saya bahas pola berpikir yang tidak mungkin ditemukan oleh bangsa Eropa kalau yang bisa menghasilkan teknologi sedemikian dasar pada hari ini atau temuan-temuan saintifik ilmiah pada hari ini itu tanpa ada dunia Islam karena pemikiran Yunani itu adalah pemikiran yang sangat teoritis jadi mereka para pemikiran adalah para filsuf yang suka berpikir tapi tidak suka yang namanya bertindak padahal kalau Anda lihat yang namanya percobaan-percobaan itu adalah sebuah tindakan tapi bangsa Yunani itu bangsa pemikir jadi ada kelas bangsa Yunani kelas pemikir kemudian ada kelas pekerja dan kelas pekerja ini dianggap rendah ini kelasnya budak kelasnya tukang segala macam sehingga pada saat itu yang namanya berpikir itu sebagai satu aktivitas yang sangat mulia tapi mereka tidak gampangannya tidak praktek kira-kira begitu revolusi pemikiran nanti ditawarkan oleh Islam jadi tidak mungkin terjadi perkembangan peradaban seperti hari ini itu tampak ada kotak-kotak hijau itu peradaban Islam maka kita perlu mengenal Islam lebih dulu jadi kita perlu mengenal Islam Islam itu apa Islam itu kalau kita definisikan adalah din agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah untuk mengatur manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain jadi ini kalau Anda ditanya apa itu Islam ini jawabannya ini jawabannya yang lengkap yang komprehensif yang holistik jadi Islam itu din yang diturunkan oleh siapa pencipta manusia kepada Nabi Muhammad apa isinya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah akibat dalam masalah ibadah mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam masalah akhlak masalah makanan minuman pakaian mengatur hubungan diantara sama manusia dalam masalah mu'ma'allah dalam masalah hukubat atau lebih jauh dalam masalah politik ekonomi hukum dan seterusnya itu adalah Islam dan Islam ini terdiri dari dua secara umum ini secara umum itu adalah akidah lalu kemudian syariah nah ketika Islam itu hadir maka Islam mampu mengubah cara pandang terhadap kehidupan termasuk cara pandang bagaimana membangun peradaban manusia itu berubah jadi ketika Islam itu hadir di Arab pada saat itu orang Arab mengalami pencerahan karena orang Arab hidup pada masa kegelapan masa jahiliah masa kebodohan tapi ketika datang Islam dengan membawa ilmu membuat manusia berpikir ini berubah cara pandangnya berubah dan perubahan yang paling besar dan perubahan itu adalah penting itu adalah perubahan kalau kita sederhanakan terkait hidup itu apa sih hidup itu begini hidup itu adalah dari Allah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah itulah hidup jadi kalau Anda membayangkan hidup itu adalah dalam rangka mendapatkan harta kekayaan hidup mapan bukan itu tapi hidup itu dari Allah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah dan maka dari itu Islam itu nanti tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah agama yang mengatur ibadah ritual tetapi Islam itu juga sebuah peradaban dan kalau dibaca sejarah kita tidak bisa menyangka bahwa Islam itu sebuah peradaban yang yang mulainya dari Jazira Arab lalu kemudian berkembang sampai Afrika bagian utara Eropa bagian selatan sampai masuk ke Asia Selatan Asia Tenggara ini adalah Islam jadi kita bisa bayangkan Islam itu adalah sebuah peradaban sebuah tatanan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya nah maka biasanya dalam tatanan kehidupan itu ada pemikiran di sana ada teknologi di sana ada kebudayaan di sana sebagaimana mungkin kita mengenal peradaban Mesir peradaban Babylonia peradaban Yunani peradaban Romali peradaban Islam ini jadi ini ini adalah peradaban Islam nah maka tidak heran ketika Bangan Charles ini kalau terkait masalah ilmu dalam peradaban Islam dia membayangkan seperti perkataannya ini kita kata Bangan Charles telah meramehkan pentingnya masyarakat dan kebudayaan Islam selama 800 tahun di Spanyol antara abad ke-8 dan ke-15 sumbangan Muslim terhadap pemeliharaan pengetahuan klasik selama berabad-abad ke-8 dan terhadap lahirnya renesans setelah lama diakui jadi Bangan Charles mengatakan bahwa renesans itu adalah itu sumbangan Muslim itu besar karena gak mungkin tadi saya katakan kalau kita berada dalam kegelapan Eropa berada dalam kegelapan berada dalam kebodohan berpikir tentang ilmu pengetahuan berpikir tentang alam bahkan menyatakan tentang kebenaran alam itu dianggap sebagai sebuah kekafiran menyatakan tentang kebenaran prosesnya di alam itu adalah bid'ah yang harus diperangi jadi kita bisa lihat tragedi Kopernikus Galileo-Galile yang hidup mereka memang sangat ditekan bahkan juga ada catatan yang kemarin saya baca banyak korban yang dibuat mungkin kita bisa masuk ke sana nah saya sarankan kita bisa baca banyak buku terkait masalah bagaimana sumbangan peradaban Islam karena Anda tadi pengen napaktilas tentang peradaban Islam bisa Anda baca buku bergembangnya sudah ada itu semua peradaban Islam pada dunia Prof. Dr. Ragid Afsir Jani kemudian juga 1001 temuan kemudian teknologi dalam Islam yang intinya adalah kita gambarkan begini saya ingin menggambarkan kalau sekarang orang sekarang pada hari ini mungkin banyak orang-orang di dunia itu pengennya sekolah di Harvard Business School di Harvard University di MIT Massachusetts International Technology atau pengen ke Oxford University atau ada yang pengen ke Cambridge University Chicago atau ke apa namanya ke mana California University dulu orang kita bayangkan dulu orang-orang yang ada di Eropa itu pengen pergi ke kota-kota seperti Baghdad Damascus Cairo Granada Seville Tisa Anda di sejarah kan belajar tentang itu Cordoba Malaga karena banyak madrasah kutat yang ada di sana jadi kita kenal Pergantenggi misalkan seperti Mustansiria Nizomia Sarwia Anduria kemudian Khawza Najamudin itu kampus-kampus sekolah tinggi di dunia Islam yang itu jadi tempat pelancong ilmu jadi orang pengen belajar pengetahuan di sana dari berbagai negara apapun agamanya apapun keyakinannya tidak hanya belajar ilmu tentang fikir tentang Islam belajar juga tentang matematika geografi sejarah kedokteran jadi pada saat itu dunia Islam menawarkan itu jadi saya membayangkan sekarang pengennya ke Harvard ke MIT dan sekalian dulu dunia pengennya belajar ke dunia Islam belajar apa saja bahkan yang non-muslim pun juga mereka tidak hanya belajar ilmu umum tapi juga bahkan mereka mempelajari ilmu fikir karena ilmu fikir dalam Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan maka tidak heran kalau kita lihat tadi ya renesans itu nggak mungkin muncul para pemikir-pemikir yang itu tidak ada bacaan mereka tidak ada transfer pengetahuan tidak ada yang mempengaruhi itu nggak mungkin tiba-tiba saja jadi cerdas selalui 800 tahun itu dibodohkan tiba-tiba jadi cerdas itu kan nggak mungkin pasti mereka ada menyerap pengetahuan menyerap kebijaksanaan yang itu membuat mereka bangkit nah juga digambarkan pada masa Islam itu toko buku perpustakaan itu tersebar di berbagai kota tadi saya sebutkan kota-kota yang mungkin juga masih kenal di Baghdad Cairo Cordoba di Mosul di Ves Tunis banyak lagi kota-kota yang lain nah di Baghdad saja misalkan menurut Mehdi Nakkostin boleh menyebutkan di Baghdad saja itu dulu ada 36 perpustakaan perpustakaan Baitul Hikmah perpustakaan Al-Wakidi perpustakaan Ibnu Kamil Muhammad Ibnu Al-Hussein Al-Baiqoni dan banyak yang lain dunia Islam dunia yang penuh dengan pengetahuan dan apa istilahnya ini menjadi tempat lancong pengetahuan mereka akan pergi ke dunia Islam maka tidak heran kita akan menemukan banyak sekali tokoh-tokoh di dunia Islam yang mereka bekerja penuh dengan semangat untuk mengkaji pengetahuan saya ingin putarkan video nah ini Anda pernah lihat video ini enggak biar kita merasakan suasananya ini sebentar oke ini kayak gini bisa kelihatan ya ya jadi biar kita berkelana ke masa lalu ya melalui video ini kedengeran suaranya suara videonya kedengeran enggak belum dengar memang belum sebentar ya ikut dengeran belum dengeran sudah terdengar mungkin tapi suaranya kecil mungkin suaranya kecil itu enggak siapa makhluk siapa sejap sejap kecil saya itu itu menanggah sejap fun sejap sejap siapa kita semua ini diagam yang saya tidak memenai saya 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 mampu semua saya ah yang suara semua true scientist bazen diagam diagam untuk terdengar selamat menikmati 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 just like the opening at the front of the eye and this is how we see this room is the proof I was right okay kembalikan layanan tadi nah saya ingin membawa sebenarnya maaf permisi pak ya maaf untuk sesi penyampaian materi kurang 5 menit lagi ya oke makasih pak seperti memang gak selesai ini ya karena banyak sekali mungkin nanti bisa sesi yang kedua lah kapan-kapan ya gampangannya ini saya baru mencoba membawa Anda ke masa lalu saya belum mengupas kan di bagian akhir saya mengupas kenapa Islam itu atau mengapa dan bagaimana Islam itu merevolusi manusia itu dengan ilmu dan ilmu itu baik itu ilmu Islam maupun ilmu sunatullah karena saya lihat sekilas tadi ada yang di chat menyebutkan itu nada-nadanya memang kebanyakan orang itu memisahkan antara ilmu Islam dengan ilmu sunatullah dan akibatnya umat Islam sekarang salah satu dampaknya adalah kita ketinggalan kita gak punya kekuatan untuk mengatur dunia bahkan kita gagap menghadapi peradaban yang itu jauh dari Islam tapi itu nanti kita kita kupas sekarang ini kita gampangnya berkelana saja dulu berkelana dulu jadi saya sarankan Anda bisa lihat tadi video ini lalu kemudian banyak sekali ilmu-ilmuwan dalam Islam Al-Khawarizmi Ibnu Firna Zabir Ibnu Hayan Ibnu Khaldun Ibnu Sina kemudian Al-Biruni Al-Khawarizmi Ibnu Hazam Al-Farabi Al-Ferruz Razi banyak lagi yang lain walaupun sebagian mungkin ada yang perlu dikritisi dari sisi pembangun agamanya tetapi pada saat itu kita menemukan banyak sekali para skolars para ilmuwan para ulama di masa-masa Islam dan tidak itu kita juga mengenal kalau kita cakap tentang father of robot ini Al-Jazari ini kalau bicara engineering ini salah satu tokoh besarnya dalam dunia Islam begitu juga ini ada videonya tapi kita nanti tidak cukup waktunya kemudian juga Al-Kindi Al-Kriptografi kalau dulu orang begitu di dunia Julius Caesar misalkan ketika apa namanya menyandikan pesan itu dengan cara yang sederhana dia tidak menggeser saja menggeser huruf kira-kira begitu misalnya tiga huruf waktu itu kalau misalkan A, B, C, D A geser tiga huruf B, C, D A jadi D D kalau D jadi E, F, D tinggal digeser saja jadi kalau sudah digeser orang tidak bisa memahami tapi Ibnu Al-Kindi ini dia menawarkan menggunakan metode statistik untuk menyandikan itu ini luar biasa kemudian pesawat terbang juga begitu ini juga ada videonya tapi kita tidak cukup catatan kontribusi ini yang ingin saya sampaikan tapi ini waktu yang sangat tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu yang singkat karena disinilah bagaimana Islam itu mengubah cara pandang manusia terhadap ilmu ini luar biasa kalau tidak ada manusia kalau tidak ada Islam itu akan berada dalam kegelapan akan berada dalam kebodohan lalu kemudian yang kedua tidak usah saya jelaskan saya hanya garis besarnya yang kedua adalah metode berpikir baru dalam keilmuan ini juga ditawarkan oleh Islam termasuk engineering nah yang ketiga yang terakhir peranan negara pada saat itu yang pro terhadap ilmu pengetahuan nah ini pembahasannya panjang lebar tidak mungkin saya jelaskan satu persatu kita langsung masuk saya kira tanya jawab karena waktu itu tinggal 13 menit ya oke saya kembalikan ke moderator terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Nopi Adi di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan dari Saudara Hafiz mungkin saya bisa becahkan Assalamualaikum izin bertanya Pak kan seperti yang Saudara Hafiz tahu dunia ini dunia ini dia nolgikan hanya seperti 11 saat penyemuk jika Saudara Hafiz memilih untuk menjadi insinyur dan banyak meluangkan waktu untuk mencoba menemukan inovasi padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk lebih banyak menambah aman ibadah apakah perbuatan tersebut berdentangan atau boleh-boleh saja menegur hukum agama Islam mohon perjalanan Pak terima kasih itulah yang saya katakan tadi ada pemahaman yang sangat parah di dunia Islam padari ini yang itu menggeret tempat Islam semakin tertinggal dalam ilmu pengetahuan seolah-olah ketika mengkaji ilmu pengetahuan engineering misalkan berinovasi itu seolah-olah tidak ada pahalanya seolah-olah itu bukan kewajiban jadi ini yang saya katakan tadi ya di awal ini yang parah dibuka tibetah sebenarnya jadi Islam itu tidak membedakan ilmu yang digali dari ilmu Allah kita sering menyebut ilmu kaunia atau ilmu yang digali yang ada di dalam semesta ini ilmu kaunia semuanya itu dari Allah mempelajarinya kategorinya ada yang wajib aing jadi ilmu kaunia itu ada yang wajib aing bagi kita ada juga yang sempatnya wajib kifayah juga ilmu kaunia ilmu alam itu bisa ada menjadi wajib aing dan bisa juga ada yang wajib kifayah secara umum dan bisa juga jatuh menjadi wajib aing dan pemahaman yang seperti ini tidak dipahami seolah-olah yang namanya membaca ilmu pengetahuan yang yang membawa pahala itu hanya mengkaji agama jadi kita sebagai dosor muslim nggak boleh kita memisahkan itu nggak boleh jadi dua-duanya yang harus kita pelajari nah cukup lah misalkan coba saya kutipkan ya pernyataan ulama ilmu taimiyah dan imam al-gazali imam al-gazali mengatakan apabila ilmu dan karya-karya yang dimiliki muslim lebih baik dan lebih utama dari yang dimiliki kaum muslimin maka kaum muslimin berdosa dan kelak mereka dituntut atas kelalaian itu bisa dibahami kan dari perkataan ini atau itu taimiyah misalkan dia mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fardu kifaya mempelajari ilmu ilmu sipil teknik nuklir teknik arsitek dan segala macam apabila tidak dilaksanakan akan berubah menjadi farduain terutama bila yang lain tidak mampu mengerjakannya kalau masyarakat membutuhkan tenaga pertanian tekstil atau teknik sipil maka itu merupakan tugas wajib yang bisa dipaksakan penguasa ini penguasa muslim apabila ahlinya menolak namun para pekerja harus diberi imbalan yang layak dan pemerintahan tidak boleh memberi kesempatan orang untuk berbuat kezoliman dengan mengurangi imbalan dan hak mereka jadi jangan dipisahkan jangan merasa berdosa kalau tidak mempelajari apa namanya kalau banyak waktu mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu yang Anda dulukan sekarang ini tentu saja ilmu agama ilmu din yang wajib itu perlu dipelajari terutama yang menyangkut kewajiban kita sebagai seorang muslim itu wajib dipelajari tetapi jangan melupakan ilmu-ilmu yang itu bisa kita kuasai sebagai seorang muslim kalau enggak nanti kita berdosa coba kita lihat misalkan ya ayat yang pertama kali turun itu apa coba Quran Surah Al-Alaq 1-5 ikro dismirob bikan laji khalaq bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan khalaqal insana min alaq dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ikro warab bukal akro bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya ini pilihan Allah wahyu yang pertama kali turun coba anda bayangkan apa yang diceritakan disini jadi sentral ayat ini adalah terkait jadi objek yang dita adalah objek terkait masalah ilmu Allah bercerita suruh baca padahal Nabi Muhammad adalah umi gak bisa baca kenapa Allah tidak memilih ayat-ayat yang lain tapi malah bercerita disuruh membaca melihat mengkaji Allah yang menciptakan menciptakan manusia dari segumpal darah coba segumpal darah dan kita sebagai umat islam disuruh membaca memahami tentang alam memahami tentang agama jadi jangan dipisahkan memang ada kecendungan sebagai umat islam itu memisahkan sehingga akhirnya kalau pemahaman itu diampil semuanya maka akhirnya umat islam tidak punya kuasa tidak punya kuasa akan terus menjadi korban terus menjadi korban dan umat islam tidak mungkin bisa memimpin yang namanya dunia dengan al-huda petunjuk dari Allah karena umat islam akan belajar tentang senjata aduh merasa berdosa kenapa tidak belajar tentang sholat belajar tentang nukle merasa berdosa belajar tentang komputer merasa berdosa belajar tentang ini akhirnya siapa yang menguasa itu siapa yang menguasa itu itu bakal logika itu dipakai semuanya kan ingin selamat kalau itu dosa terlalu banyak kita mempelajari itu lalu kemudian kita merasa berdosa kita siapa yang akan mengatur manusia apa arti perkataan para ulama yang ini hanya dua yang saya nukil ada banyak sekali pernyataan ulama apa arti pernyataan mereka ini dengan dengan rasa berdosa kita ketika kita mengkaji banyak waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu alam jadi jangan ada dikotomi itu mempelajari ilmu islam itu jelas pasti terutama yang wajib lain yang terkait kehidupan kita kalau kita bisa berkeluarga maka kita harus tahu ilmu tentang menjadi suami menjadi istri menjadi ayah menjadi bunda kalau kita berbisnis kita tahu bagaimana bisnis dalam islam itu wajib kita ketahui aspek-aspek itu itu wajib jadi kita memang mempelajari banyak hal nah nanti insyaallah kalau kita memang membuka pikiran kita hati kita terhadap ilmu maka kemudian kita bisa menyerap banyak sekali ilmu jadi banyak hal yang nanti analogis yang bisa dipahami kata kita sudah didesain oleh Allah untuk memahami berbagai macam ilmu pengetahuan baik itu ilmu ayat-ayat kuliah maupun ilmu ayat-ayat saya kira mungkin itu ini jawaban untuk mas siapa tadi terima kasih atas jawabannya Pak mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari saya dari saya itu sama-sama saya juga seperti yang diketahui pada saat ini saya masih berkembang di dunia barat apakah Islamophobia tersebut berpengaruh bagi usaha pengembangan teknologi pada orang-orang muslim jika memang berpengaruh bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menghadapinya terima kasih Islamophobia ini lebih banyak berpengaruh kepada apa namanya kita mempelajari bukan masalah teknologi malah mempelajari aspek-aspek dalam Islam yang begitu besar jadi kalau Islam itu tadi dari definisi Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah ibadah maupun akhidah ibadah mahat Islam mengatur dengan diri kita sendiri dalam masalah makanan minuman pakaian itu gak ada masalah sedikitlah fobi di sana tetapi fobi itu yang banyak itu adalah Islam ketika mengatur manusia jadi Islam mengatur masalah muamalah Islam mengatur masalah ukubat ini banyak fobi jadi kalau kita bicara masalah Islam mengatur ekonomi misalkan mengatur masalah politik mengatur masalah industri mengatur masalah hukum ini akan di pelototi oleh orang-orang yang tercuning pemahaman sekuler lihat tadi kan sejarah yang saya sebutkan sejarah Eropa yang bangkit itu dengan abad pencerahan itu mereka dengan semangat kebencian terhadap agama nah paham sekuler itu sampai sekarang masih ada jiwa kebencian terhadap agama itu ada kalau dulu ditujukan kepada gereja tapi kalau sekarang lebih luas lagi ditujukan kepada semua agama sampai agama itu berteguk lutut tidak boleh cawi-cawi dalam masalah kehidupan publik dalam masalah peradaban itu sampai begitu nah ada pun belajar teknologi belajar teknologi saya kira ini lebih dipengaruhi adalah kita kehilangan orientasi umat islam tidak orientasi untuk apa belajar teknologi itu jadi belajar teknologi itu tidak apa namanya sebagaimana kebanyakan orang yang tidak berandas pada agama itu adalah untuk kepentingan materi nah ini jadi persoalan jadi mempelajari teknologi untuk kepentingan materi maka dari itulah ya islam itu jadi kadang-kadang gak nyambung jadi semangat mengkaji ilmu mengkaji teknologi itu untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan materi ini pula lah yang mungkin bagi sebagian orang seperti penanyaan pertama tadi kita merasa akhirnya kalau habis waktu kita adalah untuk mengkaji ilmu terkait teknologi itu untuk kepentingan pribadi kita kita merasa berdosa karena kalau orang mengkaji teknologi memang kebanyakan itu untuk kepentingan pribadi seperti di negara-negara barat misalkan jadi untuk kepentingan karir mereka untuk kepentingan masa depan mereka jadi saya kira mungkin itu ya jadi islam hobi itu lebih sebenarnya utamanya kepada ajar-ajaran islam kalau kita buat islam di tiga dimensi dimensi pertama itu dengan Allah dimensi kedua dengan diri kita sendiri dimensi ketiga dengan orang lain nah hobi dari dimensi yang dengan orang lain sekarang merembet dimensi mengatur diri kita sendiri coba kalau Anda jenggotan panjang celana cingkrang itu dituduh teroris itu dituduh radikal itu nah itu islam hobi hobinya mulainya dari islam dimensi tiga sampai ke dua sekarang lama-kelamaan belajar akidah juga dicurigai akidah untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah nah itu dianggap radikal itu jangan-jangan sampai-sampai ke sana nanti karena apa namanya sekularisme itu ya sekularisme itu sudah sedemikian merasuk dalam kehidupan ini sehingga hobi itu muncul dan perlu saya ingin sampaikan ini saya sampaikan karena saya juga belajar pengetahuan belajar tentang alam belajar tentang sistem saya tahu persis akhirnya peradaban kita pada hari ini ketika menyampingkan agama ketika menyampingkan Islam maka yang muncul adalah sebuah peradaban yang rusak rusak pada level pribadi tidak merasakan bahagia rusak pada level keluarga tidak ada keluarga yang membuat tentram-tenang rusak pada level negara orang semakin raku serakah rebutan kekuasaan rusak pada lingkungan manusia mengalami global warming pemanasan global menghadapi berbagai macam jenis penyakit virus ekonomi juga terancam krisis banyak lagi problem-problem kerusakan yang itu sebenarnya karena manusia mengatur dirinya itu bukan dengan aturan yang berasal dari zat yang paling tahu manusia jadi manusia itu sok sok tahu bagaimana mengatur dirinya sendiri nah jadi sok tahunya itu akhirnya mengatur dirinya sendiri itu dengan pikirnya sendiri terutama pikiran para filsuf di abad pencerahan tadi kan saya sudah gambarkan nah sekarang cobalah kita sebagai seorang muslim melihat mempelajari islam lebih komprehensif lalu kemudian kita kita sampaikan bahwa dunia pada hari ini sebenarnya adalah kebutuhan islam islam is a din in waiting jadi islam itu adalah din adalah agama yang sedang ditunggu-tunggu dunia pada hari ini cuma itu memang ditutupi oleh tadi oleh apa namanya fobi-fobi tadi tapi tidak masalah yang penting kita bisa menyampaikan secara istiqomah kita belajari islam karena islam itu yang menjadi solusi bagi persoalan kehidupan manusia pada hari ini saya kira begitu mudah-mudahan bisa menjawab ya saya kembalikan pada moderator terima kasih terima kasih persyaratannya mungkin karena ketersepertesan waktu untuk pertanyaan ketiga sekaligus mengakhiri sesi dan jawab pertanyaan ketiga oleh saudara adam assalamualaikum jadi pertanyaan langkah dan bedakan seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang insinyur agar bisa menjadikan islam sebagai agama yang dicontoh dan dihargai kembali oleh seluruh dunia seperti terima kasih ya ya kita punya impian saya harukan kita semua punya impian yang baik tentang peradaban manusia pada hari ini sehingga ketika kita belajar teknologi itu juga kita tempatkan apa yang kita pelajari itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita untuk kepentingan karir kita untuk bisnis kita tapi teknologi itu dalam kacamata bagaimana kontribusinya itu dalam bangun peradaban nah maka dari itulah rajin tetap anda on the track belajar tentang teknologi pada hari ini anda di teknik serius belajar bukan semata-mata untuk karir tapi untuk peradaban kemudian yang kedua anda mempelajari islam lebih komprehensif karena Allah itu menurunkan ciptakan manusia dan Allah juga menurunkan aturan untuk manusia bagaimana mungkin aturan Allah itu lalu kemudian tidak kita lihat ya pada hari ini kenyataannya sebagian besar manusia tidak diatur oleh penciptanya tetapi manusia buat aturan sendiri merasa buat aturannya itu baik tapi kemudian ternyata munculkan masalah nambah dari itulah istiqamalah belajar islam saya harapkan seperti KMP ini semakin serius lebih banyak kajian-kajian yang seperti ini agar kita menjadi lebih baik sebagai seorang muslim hidup kita lebih tertata hidup jauh dari stres hidup bisa lebih bahagia nanti kalau bangun keluarga juga keluarga yang sakinah mawad warohma punya anak-anak yang soleh lalu kemudian kita juga bisa berkontribusi membangun peradaban bukan orang yang menjadi orang yang serakah orang yang tamat tentang kehidupan ini saya kira mungkin itu yang bisa dilakukan jadi tetap belajar Islam secara serius belajar Islam secara komprehensif dan jangan dilupakan ilmu-ilmu yang selama ini anda geluti saya kira begitu terima kasih untuk jawaban dan materi yang disampaikan oleh Pak mungkin untuk sesi tanya-jawab kita cukupkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya mungkin yang belum bertanya bisa di jawab untuk sesi yang lain mungkin jika temanya berkaitan kemudian Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yaitu sesi dokumentasi dan penutupan mungkin untuk teman-teman yang berkenan bisa menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi ya dinyalakan masa cuma saya sama moderator yang lain jangan-jangan ketiduran nanti oke nanti dokumentasinya saya dikirim ya oke Pak oke Pak saya bergembira melihat Anda semua masih aktif KMT masih hidup gitu ya malah perlu disemarakan biar kita tidak kosong kalau belajar Islam itu insya Allah nggak bakalan stress jadi lebih bahagia hidup Anda oke oke ini teman-teman saya tunggu satu menit lagi ya ini saya ambil alih dulu buat sesi dokumentasinya jangan lupa buat mengisi link feedback terima kasih terima kasih Oke mungkin saya mulai saja Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke itu saya dari saya Terima kasih saya kembalikan ke moderator Terima kasih Mas Wifi Karena untuk sesi dokumentasi sudah dilaksanakan Mungkin sebelum berdepan Semoga kasihan ini bisa mendapatkan Memberi kita ilmu baru dan daya Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kedepannya Mungkin sekian Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Nobri dan teman-teman semua yang berkudang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Terima kasih Pak Sama-sama Saya pamit ya Baik Pak Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih